Halo, Assalamualaikum ketemu lagi bareng Nixcraft kali ini Nixcraft bakal bikin mahar transparan hias bunga scrapbook kayak gini nih yuk langsung aja simak tutorialnya nah ini aku udah nyiapin background maharnya ini temawanya warna hijau ya dan ini udah aku print dipercetakan pake kertas art paper 260 gsm dan untuk lebarnya ini masing-masing 15 cm dan untuk bagian belakangnya ini mau aku lapisin pake karton duplek tebal kayak gini jadi ini aku cetak dulu bentuknya kemudian aku gunting lebih ke dalam ya daripada ukuran aslinya jadi biar gak keliatan dari depan oh iya untuk tutorial desain tulisan background maharnya ini udah aku share ya kemarin di video aku sebelum ini dan kalau udah udah siap karton dupleknya ini langsung aku tempelin pake double tape kalian bisa lihat seperti yang ada di video nah kalau udah ini aku udah nyiapin frame nya ini ukuran 40 x 40 cm untuk ketebalannya sendiri sekitar 5 cm nah ini transparan ya pakenya double kaca depan belakang nah ini langsung aku kerjain di belakangnya aja biar kalian bisa lihat untuk batas-batasnya oh iya untuk backgroundnya tadi background kubah ketiganya ini untuk yang 2 di depan itu nanti yang warna hijau ya jadi yang 2 di depan itu nanti aku bikin pop up jadi untuk belakangnya aku tempelin styrofoam untuk styrofoamnya ini aku pakai yang ketebalan 1,5 cm nah ini aku bikin polanya dulu jadi agak gak penuh ya jadi untuk yang sebelah kiri itu yang bagian atas kanannya itu agak lubang karena nanti kan di belakangnya ada yang abu-abu untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat langsung seperti yang ada di video nah kalau udah langsung aja ditempelin pake double tape juga nah kira-kira jadinya seperti ini jadi yang sebelah kanan yang sage green itu yang kiri atas dia agak lubang ya soalnya nanti kan belakangnya ada yang abu-abu sedangkan yang untuk hijau tua yang sebelah kiri itu bagian kanan atasnya juga lubang karena nanti di belakangnya kan ada abu-abu nah ini udah aku tempelin ke kacanya untuk ketiga backgroundnya dan ini tampak belakangnya kayak gitu ya nah ini langsung aja selanjutnya aku siapin untuk uangnya ini aku pake nominal 20 ribu sebanyak 8 lembar dan aku gulung pake bantuan sumpit biar lebarnya sama nah ini biar lebih rapi ini aku susun dulu di kertas lain untuk bagian belakangnya jadi untuk susunannya kalian bisa lihat seperti yang ada di video oke kalau udah langsung aja ditempelin di bawah nama pengantinnya selanjutnya ini aku pake bunga scrapbook ya bunga kertas ini ada yang warna hijau min itu bunga lotus kemudian yang warna ivory itu bunga magnolia ini juga sama ya bunga kertas semua kemudian aku juga pake bunga mawar putih dan ini ada bunga cherry blossom yang warna hijau min juga ada bunga sakura warna hijau min juga ini semuanya pake bunga kertas scrapbook jadi ini aku potong dulu dari tangkai kawatnya nah setelah itu baru kita susun untuk penataannya kira-kira bagaimana untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat langsung seperti yang ada di video ya nah ini selain pake bunga scrapbook ini aku juga pake daun pake skering yang warna natural nah ini langsung aja kalau udah dapet posisi yang pas langsung ditempelin pake lem lilin satu per satu ya bunganya ya jadi ini selang-seling ya untuk urutannya dari kiri itu ada bunga cherry blossom yang warna min kemudian ada bunga lotus yang warna min juga kemudian yang atas kecil itu bunga sakura warna min dan yang ivori besar itu bunga magnolia kertas dan kemudian yang paling kanan aku tambahin bunga sakura lagi tapi ini opsional ya ini bebas sesuai kreasi kalian masing-masing untuk hiasan selanjutnya adalah di background sage green yang sebelah kanan atas kemudian yang untuk bagian tengah antara hijau tua dan hijau sage oke kira-kira seperti ini ya untuk susunannya nah langsung aja di lem satu per satu pake lem lilin ya dan hiasan terakhir ini namanya broom bloom natural warna kuning ini hampir sama kayak baby bread cuman ini lebih kuat ya jadi gak gampang rontok kayak baby bread nah ini langsung aja aku petik kecil-kecil seperti yang ada di video kemudian di lem satu per satu ya jadi emang ini harus ekstra sabar di lem satu per satu sedikit demi sedikit biar ketampilannya kelihatan natural nah ini langsung aja dipasang di beberapa titik di salah-salah bunga scrub booknya ya jadi ini kayak menyebar merata gitu oh iya untuk bunga hiasannya ini aku beli semuanya di shopee ya kalian bisa cek linknya di deskripsi kalau mau beli samaan kayak aku nah ini detailnya untuk hiasan bunga yang bagian tengah dan ini detail untuk yang sebelah kiri atas dan ini juga detailnya untuk yang bagian kanan atas oke langsung aja kita pasang untuk frame-nya kita balik ke depan dan seperti ini jadinya oke terima kasih yang udah nonton semoga tutorial aku bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe like, comment dan share ke social media kalian ya terima kasih dan see you selamat menikmati selamat menikmati